Intro Eh! Aduh, Michi, Michi! Repot banget deh. Silip-silip, silip-silip. Aduh, kalo udah bukit tuh suasana lebar tuh kerasa banget. Kalo udah di Brotherland, Alistana Abang, sejap banget. Pengennya tuh cari-cari kemana. Michi! Ibu kan Michi dong kalo lewat. Repot. Bu, ayo syuting dulu, Bu. Syuting! Eh, kayaknya sesan udah ngikutin gue kemana pun. Selalu aja gimana. Ini pasti asisten gue. Yang alias suhu gue itu. Ayo syuting dulu, review. Cobain! Kalo udah judul, coba deh. Berarti suatu gue lagi kecobain. Tapi beneran kalo lagi soal jalan-jalan begini tuh Euphoria lebaran tuh kayak masih berasa gitu loh. Beli ini lah, beli hamper, beli baju lah. Beli apa lah. Tapi yang paling pasti udah lah. Kalo asisten udah mulai kasih kode. Berarti seharusnya udah waktunya untuk. Welcome back! Kembali lagi di Youtube Channel Ini Meren. Kali ini, Jangan ada suara atau mengganggu jalannya traffic ya. Pemirsa ini mengganggu darah saya jadi terlalu naik. Tapi yang paling penting ini jangan sampai terlalu naik. Motor? Biasa. Mobil? Biasa. Tenang, tunggu aja sampai akhir selesai. Bukan akhir tahun. Langsung aja kita segera masuk. Cobain yang pertama. Aduh! Tamce tamberin Siti ya. Gak puasa, gak lebaran. Tapi bawaannya hawar-hawarnya pengen lebaranan juga. Kok seru banget sih ini? Itu tuh ramai banget deh. Ya ampun. Disitu aja ya. Eh, tapi kayak gini lagi. Lu bisa beli tiga. Tuh corak motifnya ada kak. Warna putihnya ada kak. Ambil aja kak. Beli tiga dapet dua kak. Yang mana lagi ya? Mau belimu kena ah. Aduh! Kok udah disini lagi sih? Ayo! Belum selesai. Cobainnya. Maksudnya dia orang tuh. Maksudnya dia tuh siapanya dimana-mana ada. Gua lagi tamen Siti. Ada di Blenderland. Heran banget sih. Gua lagi belanja. Suting dulu. Belum selesai. Ayo ayo, cobainnya ngasih banyak yuk. Oke, daripada nanti gua keluyuran lagi. Langsung sikat main course please. Kali ini datangnya dari Karan's Mom Kitchen. Aduh! Aduh! Gimana sih? Udah tau ini omnya haterin. Aduh! 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 Ayam Bakar Kampung. Berarti bukan broiler ya. Ya iya dong. Sama ada cumi pake cabai hijau. Wow! Oh ada logonya kak. Nih. KMK. Karan's Mom Kitchen. Lucu ya. I can't wait. Nasi mana nasi? Jujur. Anak gadis tuh ga makan nasi. Katanya ga makan nasi. Ini yang terkenal, yang katanya dikenal banget tuh adalah. Ayam Bakar Kampung. Aku udah cuci tangan. Cuman tadi udah jalan-jalan. Aku udah cuci tangan. Aku udah liat. Ayam Bakar KMK. Eh! Pas dipegang aja udah sobek loh. Empuk abis. Wow! Aku comot dulu pake sambalnya jijur. Empuk! Kacau! Manisnya ya. Karena kalo ayam bakar kan manis ya. Tapi kan manisnya ga gula abis gitu loh. Maafnya ga bisa diganggu. Ini kunciannya sambalnya nih. Nggak dibikin-bikin sambalnya. Yang aneh-aneh sambal terasi aja gitu. Sambal terasi goreng. Maaf ya. Ini bisa buat bekal kepuasan aja. Biasa awal gimana. Jadi si ayam bakar kamu ini. Satu ekor ya. Satu basek begini. Satu set gini yang udah sama sambalnya. Ya. Bagi semua orang-orang orang-orang orang itu sabar. Mungkin pake ayam juga. Harganya satu basek ini 90 ribu rupiah. Oke. 90 ribu rupiah. Next! Ini adalah andalan. Salah satu andalan dari KMK juga. Cumi, pete, cabai hijau. Atau bagi makanan model. Pete itu adalah udahlah aku. Jujur. Hmm. Dakian dusnya harum. Hmm. Hmm. Ini ya. Gua pikir tadi ini selalu yang asem loh. Jadi si cuminya itu udah ga dipotong-potong lagi. Kan biasanya kalo pas dibuka tuh cuminya kecil. Terus dipotong-potong. Jadi kebanyakan bumbu. Ini kayaknya ada tomat ijo. Sorry. Tomat ijo. How come? Cairah how come. Segini 45 ribu rupiah bu. Pak. Hmm. Cuminya ga di-courting. Segonok. Petainya harus diiris-iris, Shay. Soalnya kalo lebih gendut dari cuminya ga sedap. Menurut gue. Ya. Maaf ga pake ini. Ga pake sendok. Ga ngerti. Sumpah nih jujur. Jadi apa yang udah gua icip itu yang gua cobain. Itu yang bener-bener gua rasain. Itu yang harus gua jujurin. Jadi kalo tadi itu beneran si ayam kampung. Ayam bakar kampungnya cakep. Terus ee 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 ee. Cumi cabai ijo. Cumi peta cabai ijo nya. Cakep. Jadi kalo misalnya juaranya nih dari KMK alias Karen's Mom Kitchen itu adalah ayam bakar kampung. Gua akuin. Lolos. Dari cobain. Lolos dalam arti kata rekomen but ya. Karena si ayamnya juga mudah copot. Bukan copot dalam arti kata muda amrol. Engga tapi karampungnya jadi gampang. Pluk. Sat. Sat. Pluk. And duel jujur. Oke. Jangan lihat tangan gua ya. Lihat tangan gua. Lihat tangan gua. Lihat tangan gua. Untuk info dapat pesan lebih lanjut, silahkan call sendiri. Gimana ya bahan yang bagus ya? Bahan gini. Gua lagi cari bahan kain. Buat itu sekarang gua mau bikin baju lah buat Mbak Siti stereo. Lu tau kan koleksi gua? Mbak Siti stereo. Yang saat koleksi apa? Tinggi banget keluarga kalo ngobrol sama gua. Astaga! Gabur kaburkan terus. Belum selesai Bo syutingnya! Nginyinyinyinyihiii.. Bang banget bergurinya. Bawa taka pereboin dia. Kalo orang tuh ter... Tergoda buat mandal gua itu gak Ayo ayo! Shuting dulu! Setelah ada main tho, Sikat dessert lah ini bareng, karena sebenar lagi gua mau cobain kue pukis. Jagok & Fuck dessert. Pukis yang mau gue coba ini bukan sembarang pukis, cakep! Karena ini pukis masa kini, pemirsaai Pukis masa kini ini juara banget pemirsaai Karena di dalamnya itu bisa ada beragam macam varian isinya Ada yang isi keju, ada yang isi suculat, dan juga ada yang isi ham Tapi kalau ham ini non halal, oke? Jodysers ini juara, jadi selain dia punya jagoan pukis Ada juga jagoan yang lain yaitu Pucotera Puding coklat koktel wifla Oke lady, let's go cobain Aduh panas, abis jam aja Bener kan? Aku pikir kiss me Nanti coba Pukisnya padet Tidak tentu lah yang sama bodi itu sudah lebih lebar Kayaknya dibanding pukis biasa ya Tadi kan sudah pukisnya, sekarang pudingnya Yang tadi aku bilang Pucotela Puding coklat koktel wifla Baik Ini ada 3 ukuran Jadi yang kecil ini Nah ini yang buat Me and myself Ini katanya ya Tuh Look at the cookie, alright Tuh Kita Mau kasih tau dulu Jadi temenannya begini nih Sepraannya Pucotela 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 Panjirin dong Mbak Oke Mbak Inji Saatnya mencoba Oke Mari kita cobain Pucotela 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 Seger Coklat oke Coklat sedap Tapi kalo Koktel lebih sakit Agak lebih tinggal Nah Jadi harga Satu box Pucotela 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 Isinya padat Oke gejala sedang di bawah kan Tadi udah kemana-mana Udah ke Tamcit Udah ke Brotherland Ya kan Nah Kalo udah jalan-jalan ke 3 Pusat perbelanjaan tadi Biasanya paling sering Datangin orang Buat cari baju lebaran itu Yang harganya juga affordable Tapi kalo ada budget Tidak bisa nih ke mall Salah setelah tempat yang aku datangin ini Panggilan-panggilan Kepada ibu Indy Barenz Dicari saudari Karen Oh my Karena disuruh syuting Belum pernah loh Gue dipanggil-panggil Di dalam mall Di paging-paging kayak gitu Panggilan disuruh syuting Eh Tadak berarti Mudah-mudahan yang manggil tadi Namanya lengkap dong Manggil gue Kan yang namanya Indy banyak Kali buat gue Gue gak mau GR Bu Indy Dipanggil bu Karen Bu Indy Langsung aja syuting Oh iya pak Baik pak Udah makan yang berat-berat Yang manis-manis Itu semua udah sempurna Tapi lebih sempurna lagi Kalau ditambahkan yang seger-seger Selain aku sih Ya jujur Tidak ada yang merupakan Jadi dihadapan gue Sudah ada yang namanya DREAMS ANGELS Gak terbang terbang kak Keberat Oke kurang begitu lucu Tapi akan lebih lucu Kalau kita segera icip Yang namanya DREAMS ANGELS Cocok banget di bidadari kan Lagi haus Pas ada kunyit sama cincang selasi Eh kok bikin seger? Langsung kita coba Secara Angel's Drinks ini menghadirkan kunyit asap Ini kan cocok buat perempuan ya Katanya bisa bikin nafsu makan juga Melancarkan peredaran darah Memang juga lagi panik Ini kan objeknya kesehatan kan jujur Bentukannya seperti ini Langsungnya mau indi Oke langsung Pake es batu lebih segar kali ya Terus jangan lupa dikocok dulu say Jaya lah kata minum wine Adih asem baby Manginya gak bohong nih Minum dulu ya Cheers Segera gak? Eh enak lah Biasanya tuh minuman kunyit asap Suka duluan apa? Suka duluan manisnya Ini pas ditelen Si Pake apa sih kunyit ya? Ya enaknya kunyit asap Si pas ditelen tuh Sisanya masih berasa dan gue suka Karena gue senang hairball Apa yang lo gak demen ini Mbak Rens? Loh Jujur Andul 10 ribu jil Angel kan Ini 10 ribu loh Dengan bahan yang menurut gue padat ya Rame dan sedap rasanya 10 ribu Plus ini Cincau selasih Ini bentukannya Harganya pun 10 ribu Kak Beneran Dan kebetulan lagi ada promo dari Drinks Angels Jadi setiap pembelian 3 botol itu bisa dapetin 1 token Dan itu bisa dikumpulin sampai 10 token Nanti akan dapet souvenir benarin dari Drinks Angels Tadaaa Aduh Gue lupa ya beneran Padahal tadi ingat seharian jalan-jalan ke mana ke mana ke mana lagi puasa Mau jalan Ramadhan Mau jalan Lebaran Ini food court penuh banget Nah biasa nih supaya jadi tumpahan orang juga nih Kalo misalnya gak dapet reservasi Orang akan ke food court Tuh Terdengar gak suara gue? Gue kayak emang suara Geser meja ya Sampai sih, Mbak Banyak time ini bareng gak? Gue Bener-bener loh kalo ini orang ganggu terus ya Gue bisa bakal puasanya Kan ibu gak puasa Iya bener Tapi gue juga seneng kalo pas buka puasa Udah gak usah dulu deh Gue suruh apa lagi nih? Coba ini belum selesai Yuk kita cobain aja dulu Baru kita buka puasa pas udah sepi Namanya udah mau tutup toko dong bu Ini yang ditunggu-tunggu beneran jujur Seperti misalnya kalo Menyaksikan cobain Gak ada indi baru Itu kan kurang ya Ya iya dong Mereka yang gak ada yang ngomong Tapi kalo ini kalo kita makan Gak pake beginian nih Kurang denger asli Kenapa? Karena bawang goreng yang dihadapan gue ini Ini juara Juaranya juara banget Pada saat dapet kiriman ini nih Ini udah gak perlu nunggu lama lagi Udah langsung pengen gue cobain Apalagi ya kalo bisa kita perhatiin Ini kok dihadapan gue Banyak banget Tersedia rupa-rupa Bentuk dan warna Jelas Karena pelengkap makanan dari bagor ini Atau bawang goreng ini Itu punya tiga varian Udah gak tahan Eike maaf Ada yang original Ada yang gurih Ini yang original ini dalam bentuk packnya Ini yang original Terus ada yang gurih pedas Jujor Ini yang gurih pedas Dan ini yang gurih asin Ini Terus ada yang gurih asin Terus ada yang gurih asin Terus gak mau langsung Pake apa ya bu Pasti nyeresnya pake hati ya Nyeres pake pisau yang di barang Ini anda lah nih Hadirkan selalu di rumah anda Ada di meja anda ya pemirsa Gawat nih Gawat Penting Tadi kan gue nyobain yang gurih pedas ya Pedasnya berasainnya enaknya Kalo gue campuran baso Dilasakan juga endul Terus ya menariknya pas udah campur cabai juga Gak merubah si kekerkesan si bawangnya Sedap 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 Jujur Bagor Pemirsa Sekarang ini Bagor lagi punya promo Jadi setiap pembelian 3 box 750 gram Gratis ongkir Untuk wilayah Jabodetabek Dukung dan bantu ekonomi home industry Ibu rumah tangga Selamat datang di penerbangan Cobain airline Cobain airline adalah penerbangan Yang betul-betul harus anda cobain Karena di dalam anda bisa cobain Berbagai macam pengalaman Juga sensasi luar biasa Silahkan masuk ke nakalan sabu pengaman Dan kita akan segera Memberangkatkan pesawat ini Selamat datang di cobain airlines Oke bagaimana Gaya gue? Terus gak sih? Pasti gak ya Makanya gue gak jadi permunggari Pemirsa Apalagi dari persyaratan yang utama Adalah tinggi badan Kalo tinggi badan gue cuma segini Mana bisa gue jadi permunggari Harusnya segini Segini aja udah gak anginin Apalagi yang segitu Oke baiklah Tapi kalo ini bisa menyenangkan hati pemirsa Ini skarsnya cakep banget loh Beneran Tuh Bisa disini Bisa disini Bisa di kiri Itu bisa lagi macam-macam Pokoknya bisa Cuma begini Eh gemes Tuh jujur Ini skarsnya cakep Ini adalah persembahan Atau juga Skars Dari Fit Skars Kayak ala-ala permunggari Begitu Keren loh Multifungsi bisa Disini juga bisa Serkadang juga si skars ini Bisa dililit di tas Bisa jadi penghias gitu Nah Motifnya juga banyak tuh Liat tuh 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 Kualitas maju Oke Jadi ini ukurannya 50 x 50 cm Bisa dipadu-padan Dengan buju santa Ataupun formal Diikat di tas Juga bisa Beneran Jujur Apalagi Bahannya ini juga Kayak bahan apa sih Kan Sil Bahannya kayak sil Gitu Terus Kayak jadwalnya tuh mahal Sama tergantung Sama tergantung Gimana cara pakenya Ya kan Nah Untuk ukuran 50 x 50 cm Harganya 40 ribu rupiah Give away time Kalau orang-orang Atau yang lain Mungkin give away-nya Mobil Biasa Give away-nya handphone Biasa Give away-nya Hadiah juta rupiah Biasa Kalau ini bares Hadiah give away-nya Tadah Ini tuh luar biasa Ya kan Nah Cara gampang Kalau emang lo tau jawabannya Dimanakah kira-kira Ini bares Memakai scarf-nya Ya Dimanakah Scarf yang dipakai ini bares Sudahlah pasti ada tau bagaimana cara menjawabnya Karena siapapun yang bisa menjawab akan terpilih 5 orang yang berhasil mendapatkan masing-masing 2 scarf Tapi yang paling penting adalah jawab-jawabnya di kolom komen ini Oke Di kolom komen ini Langsung Cus Oke pemirsa Jadi kalau punya usaha atau bisnis yang mau dicobain sama gue Langsung aja cek ke bio Instagram gue Disitu ada kontak person tim gue Yang akan melayani lo dan gue I all so sweat Tapi kan bisnis nanti ketemu lagi Yang paling penting adalah jangan lupa untuk tetap matuhi protokol kesehatan Oke Patuhi protokol kesehatan yang berlaku Dan Selamat menjalani ibadah puasa Semoga tak lancar Ya Sampai ketemu lagi Yaudah Bye-bye